Intro Halo pemirsa, apa kabar? Jurnal Weekend kembali menemani akhir pekan Anda Bersama saya Najaluna Dan saya Afanashava Kita punya 10 berita yang tentu saja unik Menarik Dan viral di kanal Youtube National TV Official Happy Weekend and Happy New Year Iya, ini pekan pertama di 2024 Semoga harapan yang 2022 kemarin belum terrealisasi Sekarang bisa Diproses pelan-pelan Dan yang jelas, hari ini kita punya 10 berita Untuk Anda yang tentu saja cukup Menarik dalam pekan kemarin Di awali berita unik dari Banyuwangi Di mana jawaban kocak warga Tentang Ibu Kota Baru bikin Presiden Jokowi Tertawa Ini di awali momen yang menggelitik ya Iya, ini sesuatu yang luar biasa ya Bisa membuat seorang Presiden tertawa Karena sebuah jawaban yang unik Seperti apa jawabannya? Kita simak video lengkapnya Momen menggelitik itu terjadi saat Presiden Jokowi Melontarkan pertanyaan kepada salah satu warga Bernama Utari Asal desa Genteng Kulon Kejumpetan Genteng Banyuwangi ini Ia memperoleh kesempatan menjawab pertanyaan Presiden Untuk mendapatkan hadiah berupa sepeda Saat Presiden melontarkan pertanyaan Tentang nama Ibu Kota Baru kepada Utari Dengan percaya diri Wanita berkerudung ini menjawab dengan jawaban Ibu-ibu Konten saja Hal ini membuat Presiden dan seluruh tamu undangan Tertawa lepas Dikenakan nama Nama saya Tari Dari Genteng Kulon Ibu Tari dari Genteng Kulon Ibu Tari Ibu Tari Pertanyaannya tadi Ibu Kota Baru Negara Indonesia Bernama Ibu-ibu 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 Biar tidak tegang Ibu-ibu Ibu negara Ibu kota negara Baru Indonesia bernama Bapak Jokowi Video ini pun viral dan jadi perbinjangan jagat warganet Banyuangi Mayoritas netizen ikut terpingkal-pingkal dengan jawaban polos dari Utari tersebut Meski menjawab pertanyaan kurang tepat, Utari tetap mendapatkan 1 unit sepeda kayu dari Presiden Jokowi Pada kunjungannya ke Banyuangi kali ini, Presiden Jokowi terlebih dahulu memantau penyelolaan PLTL Nino di kantor pos Genteng Lalu, melanjutkan perjalanan ke lapangan Marun Genteng Untuk bertemu sekitar 15.000 warga penerima manfaat program Tanah Reform Agraria atau TORAK Selanjutnya, rombongan Presiden bertolak ke Pasar Rogo Jampi dengan agenda memantau penyaluran PLTL dampak El Nino kepada warga penerima manfaat Dari Banyuangi Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan Ibu Kota Baru, malah jawabannya Ibu Ipuk ya Jawabannya Bupati Banyuangi ya Ini memang yang sangat menarik juga, di mana Presiden Jokowi kita berkunjung ke Banyuangi, tepatnya di Genteng Jadi Ibu Tarim ditanya, apa nama Ibu Kota Baru? Jawabannya adalah Ibu Fiestian Dhani Ya, tersebutan jawaban ini buat yang ada di situ tertawa termasuk Presiden Jokowi Tapi ini juga sesuatu yang menyenangkan karena bisa membuat seorang Presiden tertawa mendengar jawaban tersebut Ya, hal ini pun menjadi ramai di media sosial dan diperbincangkan warga net karena memang sangat lucu menurut mereka Ya, jadi ini mungkin lebih lucu kalau ada parodinya ya Parodinya, iya Tapi meskipun Ibu Tarim ini ya, jawabannya itu kurang tepat Tetap saja mendapatkan hadiah berupa sepeda dari Presiden Jokowi Tapi ini Pemirsa tahu nggak sih sebenarnya Ibu Kota Negara Yang Baru itu apa? Siapa sih yang nggak tahu? Kan pembangunannya sangat Banyak yang belum tahu Oh banyak ya? Banyak yang belum tahu Apa sih nama Ibu Kota Negara Yang Baru? Jawabannya adalah Nusantara Tapi banyak yang belum IKN ya Iya, IKN Ya, harus tahu lah Tapi benar-benar ini juga menjadi hal baik Pembelajaran Pembelajaran Tentang Ibu Kota Yang Baru Jangan sampai nanti dirismikan jawabannya tetap DKI Jakarta Ibu-ibu Oh, ibu lagi ya Ibu-ibu Ya, nggak apa-apa nanti nama Banyuangnya jadi terkenal ya Karena bupatinya disebut terus Begitu Ibu-ibunya yang paling terkenal Iya Walaupun sekarang memang sebenarnya sudah terkenal ya Ibu-ibu Jadi memang momen yang terjadi ini Sampai hari ini masih menjadi Di sesuatu yang viral ya Di Medsos Baik di Tiktok Maupun di apa ini FB atau platform media sosial yang lain Ini memang keren ya Tapi lumayan loh sepeda kayu Iya Meskipun jawabannya kurang tepat ya Tapi akhirnya dibenarkan Dibenarkan Yang benar adalah Nusantara Mas Inang Presiden Jokowi Bertanya yang kedua ini juga sama Dimana ribuan personil TNI Polri Disegakan untuk mengamankan Kedatangan Presiden Jokowi di Banyuang Nah kira-kira ada apa nih Dalam rangka apa Presiden Jokowi ke Banyuang Sudah Kita lihat saja selengkapnya Ini dia Sebanyak 2.727 personil gabungan TNI Polri Disiagakan dalam rangka pengamanan kunjungan Presiden Jokowi Dodo Di Kabupaten Banyuang, Jawa Timur Pada Rabu 27 Desember 2023 Apel yang digelar pasukan ini pun dipusatkan di lapangan Desa Setel Kecampatan Genteng, Banyuangi Pada selasa 26 Desember 2023 Gelar pasukan ini dipimpin dan Rem 683 Beladika Jaya Kolonel Infantri Jamaludin Jamaludin mengecek persiapan pasukan Yang didampingi Dandim dan Wakapol Resta Banyuangi Serta Komandan Satuan Masing-Masing Nantinya tim gabungan yang juga melibatkan unsur Satpol PP dan Regupo Madam ini Akan ditempatkan di sejumlah titik terutama di sepanjang jalur yang akan dilalui rombongan Presiden Gelar pasukan ini kita laksanakan dalam rangka kesiapan Pengamanan untuk menghadapi kunjungan kerja Presiden RI di wilayah Banyuangi Ada berapa-apa semuanya yang dipersiapkan dari intrasi mana saja? Pasukan yang kita siapkan itu 2.757 Dari TNI Polrik ya? TNI Polrik Untuk titik-titik lokasi ini sendiri sudah ditentukan seperti apa dan? Kegiatannya besok saja Kendaraan lapis baja pun turut disiagakan dalam pengamanan kali ini Sedangkan Presiden Jokowi dijadwalkan akan berkunjung ke Banyuangi Untuk menemui sekitar 15.000 warga penerima manfaat program Tanah Reforma Agraria atau TORA Dengan titik kumpul di lapangan Maron Genteng Selain itu, Presiden juga dijadwalkan mengunjungi kantor pos genteng Guna memantau penyaluran BLTL Nino di Pasar Rogo Jampi Dari Banyuangi Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan Bagi-bagi sembako BLTL Nino Di antaranya Tetapi dalam kunjungan ke Banyuangi ini memang ada 2 titik Yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi Yang pertama yaitu di RTA Maron Genteng Yang kedua di Pasar Rogo Jampi Termasuk menanyakan harga sembako Berapa sih harga cabai? Berapa sih harga beras? Dan lain sebagainya Ya mengingat harga pokok akhirnya ini naik ya begitu pesat Karena menjelang Natal dan Tahun Baru Sekarang sudah Tahun Baru Apakah masih naik atau sudah mulai turun sedikit demi sedikit? Kita nggak tahu ya Semoga saja turun kembali normal Tapi kemarin memang sempat turun sih di momen Tahun Baru Tapi sekarang kayaknya udah mulai naik lagi walaupun nggak terlalu banyak ya Dan kedatangan Presiden Jokowi ini Selain bagi-bagi BLT Termasuk juga memberikan sebanyak 15 ribu Kepada menerima manfaat program Tanah Reforma Agraria atau TORA Titik tumpul Titik tumpul Saking bagian tambahan seperti ini Di Maron Genteng ya Di lapangan Maron Genteng Itu lumayan banyak ya 15 ribu warga disatuin di Maron Genteng Dan itu masyarakat dari berbagai daerah kan Yang masih ada di sekitar Genteng Diminuhkan jadi satu Tahu nggak respon mereka ketika atau Presiden seperti apa? Kenapa? Ya terlihat-lihat Pak Jokowi, Pak Jokowi, saya-saya gitu kan Iya, kepengen foto, kepengen berinteraksi langsung Pengen di Sapa langsung Kan jarang-jarang soalnya bertemu langsung dengan Presiden Biasanya di medsos, di TV atau sebagainya Betul Bahkan dalam pengamanan ini juga disegarkan Kedaraan Lapis Baca melihat TNI Yang mereka ini atau kendaraan ini berada di sejumlah titik Yang akan dilalui oleh rombongan Presiden Jokowi Mulai dari Bandara Banyuwangi Kemudian mengarah ke RTH Maron Genteng Termasuk ketika balik lagi ke Robo Campi Dan balik ke Bandara Banyuwangi Jadi benar-benar ketat ya Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Bahkan yang bagi-bagi buku itu pas pampresnya Nah, itu dia Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar Kita masih punya beberapa berita lagi di segmen berikutnya Jadi tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Weekend Dan kita punya tiga berita di segmen yang kedua ya Kalau tadi mengenai kunjungan Presiden Jokowi ke Banyuwangi Kita punya berita yang berbeda di segmen yang kedua ini Masih di Banyuwangi, nekat berenang seorang ABG hilang terseret ombak di Pulau Merah Ini kejadian sekitar tahun baru kemarin Tahun baru kemarin Jadi kok bisa sampai terseret seperti apa dan bagaimana kronologinya Berita selengkapnya Ini dia Pelajar 13 tahun asal dosun kerajaan Desa Pesanggaran Kecapatan Pesanggaran Banyuwangi Ia dilaporkan hilang pada Rabu 27 Desember 2023 Saat asik berenang di pantai Pulau Merah Tepatnya di Blok Palung Karim, Dusun Pancar, Desa Sumberagung Kecapatan Pesanggaran Berdasarkan keterangan pihak kos Basarnas Banyuwangi Sebelum terseret ombak korban bersama tiga orang temannya Berangkat menuju wisata pantai Pulau Merah Menggunakan dua motor menuju arah pantai Moroseneng Saat itu mereka masuk tanpa memasuki pintu loket Mereka kemudian menyusuri pantai dengan berjalan kaki Hingga sampai ke setelah satu titik yang berjarak sekitar 1 km dari area parkir motor mereka Nah asnya saat mandi di pantai tersebut korban kemudian terseret ombak Sempat berusaha meminta tolong namun tubuh korban hilang terseret derasnya ombak Atas kejadian itu tim sargebungan dari unsur Basarnas dan TNI Polri Kini diterjurkan untuk melakukan pencarian Mereka melakukan penyisiran di area yang diduga menjadi titik hilangnya korban Karena belum ditemukan pada rapuh malam 27 Desember 2023 Pencarian pun dihentikan dan dilanjutkan pada Kamis pagi 28 Desember 2023 Dari Banyongi Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan Mungkin lagi deras-derasnya ombak ya Jadi tidak tahu apa konsekuensinya jika berenang di pantai tersebut Apalagi kalau misalnya Anda atau berbeda ini adalah tidak bisa berenang Karena kita tahu sendiri di Belomera itu kalau pas landai enak gitu Tapi kalau pas ombaknya itu besar Otomatis juga membahayakan mereka yang sedang berwisata atau berenang di tempat itu Iya pelajar 13 tahun asal dusun kerajaan Desa Pesanggaran Kejamatan Pesanggaran Banyongi ini dilaporkan hilang Terseret ombak Pantai Pulau Merah pada Rabu 27 Desember 2023 lalu Jadi ini tahun lalu ya Padahal dulu waktunya sepekan kita nyebutnya sudah tahun lalu Dan korban ini memang tidak sendiri ketika berada di tempat itu Karena dia bersama dengan rekan-rekannya Waktu itu menyusuri pantai atau disebajang Pantai Pulau Merah Tepatnya di arah Pantai Moroseneng Dan dimana korban ini bersama rekannya ketika menyusuri Kemudian menuju ke salah satu titik yang berjarak sekitar 1 km dari titik parkir motor mereka Sayangnya mereka mengalami musibah ketika sedang berenang di tempat itu Dengan terseret ganasnya ombak Pantai Pulau Merah Ya kita tidak tahu musibah apa yang akan terjadi kepada kita Jadi tetap waspada dan berhati-hati dimanapun Anda berada Dan kita ke berita yang lain Kalau tadi tentang korban ombak sekarang di Jambi Bersenggulan dengan truk gadis belia tewas terlindas Ini lebih tragis ya beritanya Selengkapnya ini dia Nasib malam melipat Nur Sifah Aryati Gadis remaja 19 tahun asal Kelurahan Buluran Kenali kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pada Senin 25 Desember 2023 Ia meninggal dunia Usai mengalami kecelakaan maut di Jalan Lintas Timur Sumatra Kilometer 26 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekeran Kabupaten Muaro Jambi Saat insiden itu terjadi Korban sedang berboncengan dengan temannya Menggunakan motor Skopi Bernapol BH 5630 AU Namun tak disangka kendaraannya bersenggulan Dengan truk tronton tanpa muatan Bernapol Polisi BM 9165 AU Yang belitas searah dari Kota Jambi Menuju Pekanbaru Usai tersenggul bagian bodi belakang truk Sepeda motor korban terjatuh Dan korban pun tewas di lokasi kejadian Usai bagian kepalanya tergilas roda belakang truk tronton Polisi yang datang ke lokasi kejadian Kemudian membawa jenazah korban Ke Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Rifin Sengeti Guna dilakukan visum Lokasi peristiwa tersebut berada dekat Dengan pos pengamanan operasi lilin kecemetan Sekerna Terjadinya antara mobil dan motor Terjadi kelakalan tas di kilometer 26 Korban meninggal dunia di TKP Dan sudah dibawa ke rumah sakit Oleh anggota pospam Sekernan Rumah Sakit Umum Untuk sementara Sumpir mobil diamankan di pospam Sekernan Dan telah dipanggil unit lakak Untuk segera merapat ke pospam Sekernan Semoga untuk pemudi Mengimbau kepada pemakai jalan Untuk hati-hati di jalan Karena Maklum sekarang Natal dan Tahun Baru Agak rame Dugaan sementara Kecelakaan terjadi Akibat kelalaian pengemudi truk Saat mencoba mendahului Sepeda motor yang ditumpangi korban Saat ini Sopir dan truknya Termasuk sepeda motor korban Telah diamankan pihak kepolisian Untuk penanganan lebih lanjut Kini kecelakaan ini Tengah ditangani oleh Satelantas Polres Muarujambi Dari Muarujambi Eko Wijaya Nasional TV Ini namanya musibah Gak ngerti tempat dan kapan ya Jadi hati-hati itu penting Apalagi di jalan raya Dan peristiwa ini terjadi Pada tanggal 25 Desember 2023 lalu Atau tepat di hari Natal Di hari Natal Mungkin lagi padat-padatnya jalan raya Atau padatnya orang mudik Berlalu lalang Jadi ya namanya musibah ya Kita tidak tahu Dan memang korban ini Ketika atau saat dalam perjalanan Kemudian bersama dengan Trek yang searah Tersenggul bagian belakang Trek itu kemudian terjatuh Dan akhirnya Terlindas ban dari Trek tersebut Dan buat korban Tewas di Tempat kejadian Saat insiden itu terjadi Korban sedang berboncengan Dengan temannya Kendaraannya bersenggul Dengan trek tronton Tanpa muatan Yang melintas searah Dari kota Jambi Menuju Pekanbaru Jadi berboncengan Nah asnya si korban ini Terlindas Jadi hati-hati Dan selawas pada temannya Dimana Anda berada Penting banget Untuk mematuhi Rambu-rambu lalu lintas Dan termasuk Pelka Dengan kondisi Di sekitar tempat Anda Melintas Semoga tidak ada Kasus-kasus seperti ini lagi Kita beralih ke Berita selanjutnya Masih di Jambi Jempatan Gentala Arasi Ditabrak kapal Bermuatan Batu Bara Ini laka Lantas lagi Kapal ya tapi ini ya Tapi ini Laka perairan ya Bukan di laut Tapi di sungai Di sungai Selengkapnya Ini dia Seperti inilah Ditik-ditik kapal Tongkang Bermuatan Batu Bara Saat menabrak Tiang jempatan Gentala Arasi Yang berada di perairan Sungai Batanghari Kota Jambi Warga yang berada Di sekitar lokasi Kejadian Tak melewatkan Kejadian itu Dengan mengabadikannya Video tertabraknya Tiang penyangga jempatan Yang menjadi ikon Kota Jambi Itu pun Kini viral Di media sosial Diduga Peristiwa ini terjadi Akibat kapal tongkang Bermuatan Batu Bara Yang ditarik oleh Dua kapal Taubot itu Tak mampu menahan Derasnya depit air Sungai Batanghari Yang tengah naik Beruntung Tidak ada Korban jiwa Dalam insiden ini Peristiwa tertabraknya Tiang jempatan Gentala Arasi Ini pun Mendapat tanggapan Dari Gubernur Jambi Al Haris Itu biasa Karena kan Pingginnya Tidak berpengaruh Dan saya dihubungi Langsung oleh Pihak terkait Jurubicaranya Pak Kami tanggung jawab Kami akan Perbaiki Apa yang mesti kita perbaiki Ya sudah Sepanjang mereka Tanggung jawab Ya silahkan saja Nanti akan dicek oleh PU Nanti dengan Perhubungan Kondisi seperti apa Kondisinya Boleh Masih digunakan Ke masyarakat Pak Masih boleh Untuk digunakan Oh iya dong Karena masalah Itu kan kuat Masih gak ada masalah Itu gak ada Apa-apanya Gak ada yang pecah Gak ada yang apa-apanya Dari Kota Jambi Eko Wijaya Nasional TV Melaporkan Diduga tidak mampu Menahan muatannya sendiri Jadi terjadilah Laka tersebut Itu bukan Sebenarnya kan Itu kejadian itu Berawal Ketika meliraskan Deras ya Kondisi Dibit arusnya Memang terlalu tinggi Di sungai Batang hari ini Kemudian Saking derasnya Arus sungai ini Kapal yang memuat Batu bara ini Tidak mampu Melawan derasnya Arus Sehingga Menabrak Jembatan Gentala Arusi Yang ada Di sungai Batang hari tersebut Untuk saja Tidak ada korban jiwa Dalam insiden ini Dan peristiwa Tertabraknya Tiang jembatan Gentala Arusi ini pun Mendapat perhatian Sampai mengundang Perhatian dari Gubernur Jambi Jadi ini menjadi Viral di media sosial Dan Mendapat perhatian Dari Gubernur Jambi Bahkan dalam Video Sebenarnya Yang banyak itu adalah Video-video amatir Karena masyarakat Atau warga yang melintas Di sekitar TKP Mengabadikan dengan ponsel mereka Kemudian diunggah Di medsos Baik itu Story WA Maupun Platform yang lainnya Sehingga benar-benar Viral Kejadian yang ada Di Jambi Ini Atau di sungai Batang hari Tersebut Semoga perbaikannya Cepat selesai Dan bisa Bertanggung jawab Yang menabrak ini Untungnya Tidak berban jiwa Untungnya Nah Kita masih punya Beberapa berita Menarik yang lain Di antara Tentang penjuran kabel PLN Di segmen berikutnya Jadi Tetaplah di Jurnal Weekend Jurnal Weekend Masih bersama Anda Bersama saya Najaluna Dan saya Avan Asyafa Seperti yang tadi Sempat kita Spill ya Di segmen Sebelumnya Di segmen ketiga ini Diawali tentang Berita penjuran kabel PLN Dari Jambi Dimana curi kabel PLN Kuli bangunan Diringkus Polisi Ini kira-kira Kabel PLN ini Mau diapain Sama si penjurinya Panjang apa Iya Apakah khawatir Kena Apa ini Tegangan listriknya Ya udah Kita lihat saja Selengkapnya Ini dia Agus 56 tahun Warga kasang Kota Jambi ini Hanya bisa pasrah Saat digiring polisi Ke ruang pemeriksaan Ia diringkus Tim unit Reskrim Polsek Marosebo Setelah kedepatan Mencuri kabel listrik PLN Di jalan lintas Jambi Muara Sabat Desa Danau Lamo Kejamatan Marosebo Muaro Jambi Dalam pers rilis Yang digelar pada Selasa 27 Desember 2023 Ibda Teguh Santiko Kandit Reskrim Polsek Marosebo Mengatakan Dari tangan pelaku Polisi mengamankan Barang bukti kabel Tegangan menengah Sepanjang 50 meter Senilai 9 juta rupiah Serta gunting Pemotong kabel Laporan pencurian Dengan pemerhatan Itu awalnya Kita mendapatkan info Dari masyarakat Bahwa Masyarakat mencurigai Ada seorang yang Sedang memotong kabel Di pinggir jalan lintas Jambi Siap Sabat Kemudian kita turun Kelapangan Bersama rekan-rekan yang lain Terus kita mendapati Bahwa benar Memang pelaku sedang Melakukan Pemotongan di Jalan lintas Jaminnya Tersebut Kemudian Langsung kita Lakukan penangkapan Berikut barang bukti Juga ada disitu Motor Dan juga Kabel Tegangan menengah Milik PT PLN Itu Sekitar Di hadapan polisi Pria yang sehari-hari Bekerja sebagai Kuli bangunan tersebut Menyesali perbuatannya Agus mengaku Terpaksa mencuri Lantaran terdesak Kebutuhan hidup Dan membayar hutang Kemalian Untuk rumah Berapa hutang itu Pak? Hutang 1 juta lebih Kenapa kita Hutang Pak? Untuk apa? Untuk bayamotor Pak Racing Untuk rumah Untuk makan Pas tidak ada kerjuan Pas lagi nganggur Sehari-hari kita Sebagai apa Pak? Buruan Buruan Pasal 363 KUHP Tentang pencurian Dengan pemberatan Dengan ancaman Hukuman 7 tahun penjara Dari Buwaru Jambi Jambi Eko Wijaya Nasional TV Melaporkan Lagi-lagi Perkara ekonomi Yang membuat orang Terpaksa mencuri Tapi tidak seperti ini Pak caranya Tapi mengerti aku Ekonomi itu Faktor terbesar Untuk kasus kriminalitas Terutama pencurian Jadi pelaku ini Atau Perkara di Jambi ini Pelaku ini Seorang laki-laki Berusaha sekitar 56 tahun Dia merupakan Warga kota Kasang Di Jambi Dia pasrah Ketika diringkut Saat sedang beraksi Mencuri kabel PLN tersebut Dan pelaku ini Mencurinya tidak main-main Dimana sepanjang 50 meter dicuri Senilai 9 juta rupiah Ya pantesan aja ya Beliau merasa tergiur Karena memang mahal Harganya mahal ya Dan jadi selain Diamankan pelakunya Juga diamankan Barang bukti Termasuk kabel PLN Dan juga Sebuah gunting Gunting pemotong kabel tersebut Alasannya Karena terdesak Kebutan hidup Dan untuk Membayar hutang Ya emang ekonomi Memang berpengaruh besar Dalam kehidupan kita Jadi Perbuatan seperti ini Tidak bisa dimaklumi Tapi sebaiknya Jangan Dan sekarang ini pelaku Dijera dengan pasal 363 KUHP Tentang pencurian Dengan pemberatan Ancamannya adalah 7 tahun penjara Semoga jera lah ya 7 tahun itu sudah lama banget Kita beralih ke kabar yang lain Beralih ke Banyuangi Dua pemuda dikeroyok Orang tidak dikenal Satu diantaranya Tewas Ini termasuk kriminal juga ya Kriminal Sampai menyebabkan Tewas Selengkapnya Tim Inavis Polresta Banyuangi Langsung melakukan olah Tempat kejadian perkara Pasca insiden dugaan pengeroyokan Yang dialami Dua pemuda di jalan SMA Negeri 1 Purwoharjo Kejamatan Purwoharjo Banyuangi Pada selesai malam 26 Desember 2023 Satu dari dua korban meninggal dunia Atas nama Aditya Warman 18 tahun Pelajar asal dusun petaunan Desa Jajah Kejamatan Gambiran Ia tewas setelah diduga Dikeroyok orang tak dikenal Tak sendiri Pelaku yang diduga Berjumbah lima orang itu Juga meroyok ketutapin 22 tahun Warga sekitar Hingga korban mengalami luka berat Dari keterangan sementara Pihak kepolisian Dua korban dianeyaya Di dua TKP berbeda Dengan rentang waktu Sekitar 15 menit Diduga Pelaku pengeroyokan itu Adalah orang yang sama Dengan jumlah lebih dari 5 orang Kedua korban Sempat dilarikan Ke puskesmas Purwoharjo Sebelum akhirnya Dirujuk rumah sakit Geraha Mediga Gambiran Sayangnya Nyawa Aditya Warman Tak tertolong Saat sedang dalam penanganan Tim medis Sementara ketutapin Masih menjalani perawatan Saat ini Adanya kasus Dugaan pengeroyokan ini Sedang ditangani Satreskrim Polresta Banyuwangi Dan sedang dalam penyelidikan Dari Banyuwangi Dari Banyuwangi Jawa Timur Tim Liputan Nasional TV Melaporkan Ini bisa dibilang Kasus ini gak jelas ya Ngapain ngeroyok orang tiba-tiba Kan gak kenal Iya tapi sangat disayangkan ya Tanpa motif yang jelas Kemudian di situ yang mengeroyok Bahkan Satu korban diantaranya Harus tewas Ini sangat disayangkan Kejadian seperti ini Tim Inavis Polresta Banyuwangi Langsung melakukan Olah tempat kejadian Perkara Pasca insiden Dugaan pengeroyokan Yang dialami dua pemuda Di jalan SMA Negeri 1 Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi Bada selasa malam 26 Desember 2023 lalu Dalam persisipan ini Memang diakui bahwa Kedua korban Yang mengalami pengeroyokan ini Di dua tempat yang berbeda juga Dimana Duga Apa Diduga Satu pelaku ini adalah Orang yang sama Kalau dilihat dari Ciri-ciri Yang diketahui Dari pelaku tersebut Ini Membuat Perasaan kita buruk Entah mungkin Si pelaku itu Mabuk Atau gimana Tapi pelakunya kan Tidak satu orang Lagi ini berjumlah Sekitar lima orang Dan kedua korban ini Sempat berikan ke Puskesmas Purwoharjo Sebelum akhirnya Dirujuk ke rumah sakit Geraha Medika Gambiran Sayangnya Satu korban Tidak tertolong Ketika sedang Mendalam penanganan Tim medis Tentunya pihak berwajib Sakset dalam kasus ini Jadi segera ditangani Oke Kita beralih ke Berita selanjutnya Dimana berita berikutnya Yaitu Tentang Kejadian di Jambi Diduga suami habisi istri Karena persoalan Rumah tangga Kriminal lagi Penghabisan nyawa lagi Tapi Sebenarnya Persoalan rumah tangga Seperti apa Apakah masalah ekonomi Atau hal lainnya Kita lihat selengkapnya Ini dia Warga RT10 Dusun Muara Indung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Jambi Digegarkan dengan Peristiwa pembunuhan Yang terjadi Pada Rabu 20 Desember 2023 Insiden Suami bunuh istri Yang menghebalkan Masyarakat ini Terjadi sekitar Jam 12 siang Diduga Korban pembunuhan Bernama Lisnawati 40 tahun Dibunuh dalam Kondisi yang terikat Oleh suaminya Sobirin 50 tahun Dengan menggunakan Pisau Jasad korban Ditemukan terkapar Bersimbah darah Di ruang tengah Rumah mereka Saat itu Warga sempat Melihat pelaku keluar rumah Namun Masuk kembali ke dalam Warga yang curiga Kemudian melapor Ke Polsek setempat Bersama perangkat desa Mereka kemudian Masuk ke dalam rumah Dan melihat Pasangan suami istri ini Sudah bersimbah darah Ibtu Diwiatno Kapolsek Kota Sarolangan Mengatakan Pihaknya belum dapat Memastikan penyebab Kejadian tersebut Dari keterangan sementara Usai korban tewas Pelaku mencoba Bunuh diri Sebab di tangan kiri Pelaku terdapat Luka sayatan Selanjutnya Pelaku yang kritis Devakuasi ke rumah sakit Sarolangun Guna mendapatkan Pertolongan Sementara korban Akan dilakukan Visum Yang mengalami luka Selanjutnya Kita mendatangi Dekat B Sampai dari Dekat B Kita melihat Ada dua orang Yang terparing Dalam keadaan Dua orang itu Satu orang laki-laki Dan satu orang Orang-orang Yang dua orang itu Lumanya suami Saat ini Kita masih melakukan Pelitikan Sehingga kita belum tahu Siapa pelakunya Kita sehingga Melakukan pelitikan Dan kita Yang Hingga saat ini Polisi masih mengumpulkan Keterangan dari sejumlah saksi Termasuk menunggu hasil Visum Guna memastikan Penyebab kejadian Yang menimpa Pasutri tersebut Dari Sarolangun Jambi Eko Wijaya Nasional TV Melaporkan Perkara rumah tangga Mungkin mereka Lagi cekcok Besar Sampai Mengakibatkan Si suami ini Hilaf Jadi sudah Gelap Pikirannya Jadi memutuskan Untuk dihabisi Aja istrinya Ini memang Sangat disayangkan Pesan rumah tangga Harus berakhir Dengan pembunuhan Yang diduga Dilakukan oleh Suaminya sendiri Padahal Yang namanya masalah Pasti ada jalan keluarnya Tapi sayangnya Hal ini mungkin Karena saking parahnya Atau karena Ada hal lain Sehingga si suami Nekat menghabisi Nyawa istrinya Dan diketahui Tetangga Bahwa kan Si suami ini juga Sempat juga Untuk mencoba Melakukan hal yang Tidak baik Terhadap Dia sendiri Ini sadis banget Pembunuhannya Dimana diduga Si istri Dibunuh Menggunakan pisau Dalam kondisi Tangan diikat oleh Suaminya Berarti istrinya Sudah tidak bisa Apa-apa Tidak berdaya Jadi sudah bersimbah Darah di ruang Tengah rumah mereka Dan dibawa Ke rumah sakit Dalam kondisi Yang sudah kritis Sayang setelah Sampai di rumah sakit Istrinya sudah Tidak ada nyawanya Sudah meninggal dunia Dan hal ini memang Diketahui dari Tendaka korban Dimana ketika Melihat pelaku Yang keluar rumah Tetapi kondisi itu Mencurigakan Kemudian masuk lagi Dan berdasarkan hal itu Kemudian warga ini Melaporkan ke biaya kepolisian Dan ternyata ada Kasus pembunuhan Antara suami dan istri Dirundungkan lagi pak Kesalahannya Mungkin Anda saat itu hilaf ya Dan kita masih punya Dua berita lagi Di segmen terakhir Semuanya akan kita Ulas dalam Jurnal Weekend Jurnal Weekend Anda masih bersama kami Dalam Jurnal Weekend Kita masih punya Dua berita lagi Dua berita lagi Di segmen yang terakhir ini Dua berita ini Agak mirip-mirip ya Kasusnya Tentang Lecehan seksual Dimana gadis 13 tahun Jadi korban Kekerasan seksual Ayah Tiri Dan tetangganya sendiri Ini sangat miris Dan juga sangat sadis Saya gak habis pikir Bisa dipikirkan Kita lihat video selengkapnya Ini dia Petugas kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur Jambi Meringkus dua pelaku Pencabulan terhadap Anak di bawah umur Keduanya ditangkap Setelah unit PPA Satresrim Menerima dua laporan Polisi dari Ibu kandung korban Kedua pelaku Yakni BA 32 tahun Yang merupakan Ayah Tiri korban Dan RE 36 tahun Tetangga korban BA dan RE Ditangkap di kediamannya Tanpa perlawanan Di kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Sabtu 30 Desember 2023 lalu BA dilaporkan Telah melakukan Kekerasan seksual Terhadap putri-tirinya Yang masih berusia 13 tahun Berdasarkan keterangan korban Polisi menyebut Sang ayah telah mencabuli Anak sambunya itu Berulang kali Sejak korban berusia 9 tahun Sementara itu Tetangga korban RE Telah menyetubuhi korban Berulang kali Sejak 1 tahun terakhir Perbuatan bejat Ayah Tiri dan tetangga korban ini Terbongkar setelah Korban menceritakan Peristiwa kekerasan seksual Yang dialaminya Kepada sang ibu Unit PPA Respin Polres Tanjung Jabung Timur Telah Mengungkap perkara Terhadap persetubuhan Terhadap anak Yang mana disini Pelaku Ada 2 Dan Terhadap perkara ini Kita bagi 2 Jadi Laporannya ada 2 Nah itu tentunya Sebagai dasarnya Laporan polisi ada 2 Tersangka ada 2 Terkait dengan Permasalahan ini Tentunya ini sangat Miris hati kita ya Rekar-rekan semua Karena Perbuatan Persetubuhan terhadap Anak ini Selain melanggar Norma agama Juga ini telah melanggar Undang-undang perlindungan anak Ada pun yang membuat hati kita Lebih miris dan sangat Menyesalkan perbuatan ini Tentunya Perbuatan yang dilakukan oleh Orang tua Dalam lingkup rumah tangga Yang mana Salah satu pelaku adalah Orang tua dari korban Dalam kurung Bapak tiri Nah itu mungkin sebagai Informasi yang cukup Membuat hati kita Sangat terluka Kemudian perbuatan Yang dilakukan Tersangka satu lagi juga Itu adalah Tetangganya sendiri Tetangganya sendiri Ada pun dalam hal ini Untuk orang tua Tiri yang Selaku Pelaku dalam Kejahatan Kesosilaan Terhadap anak ini adalah Atas Nama inisial BA Untuk tetangganya sendiri Atas Nama inisial DE Mikrologis kejadian ini Sudah Terjadi oleh Orang tua Tiringnya Perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka BA ini Sudah Terjadi Dari tahun 2023 Tahun 2023 Sampai sekarang Itu pengakuannya Namun Dari hasil Interograsi Yang kita Lakukan Terhadap anak Dia dilakukan Persetubuhan ini Oleh orang tuanya Dari usia 9 tahun Jadi tentu Rekar-rekan semua Ini sangat Memprihatinkan Dan sangat Menyesalkan Sekali perbuatan Tersangka ini Jadi korban ini Dari usia 9 tahun Dari keterangan Yang kita dapatkan Bahwasanya Dia sudah Digauli Ataupun Distuhuhi oleh Bapak Dirinya Kalau untuk Tetangganya Itu Perkiraan Sudah hampir Satu tahun Jadi dari Pengakuan si korban Atau anak kita ini Ya tentunya Sudah berulang kali Sudah berulang kali Jadi hitungannya Sudah berulang kali Jadi bisa kita simpulkan Perbuatan itu Sudah sering terjadi Dilakukan oleh Tetangganya Dengan ancaman Hukuman 15 tahun Kurungan penjara Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi Eko Wijaya Nasional TV Melaporkan Kok tega ya Meskipun ayah tiri Tapi kan Perang sebagai orang tua Tetap ada Ini sangat disayangkan ya Dan akhirnya Petugas kepolisian Dari Polres Tanjung Jabung Timur Jambi Berikut dua pelaku Pencabulan Terhadap anak Di bawah umur ini Dan selain Ayah tiri Pelakunya adalah Tetangganya sendiri Ini kurung waktunya Cukup lama loh Dimana tetangganya sendiri Melecehkan si korban Dalam satu tahun terakhir Dan ayah tirinya Melecehkan dari si korban Berumur sembilan tahun Masih sangat kecil Bahkan termasuk anak Sekarang tiga belas tahun ya Tiga belas tahun Empat tahun Itu bukan waktu yang sebentar Jadi ini juga Lagi-lagi menjadi bukti Bahwa orang terdekat sekalipun Ternyata bisa menjadi Orang yang paling jahat Dalam tindakan Pencabulan Atau tindak asusi lain Dan mungkin si anak ini Si korban ini Sudah mulai mengerti Ketika beranjak dewasa Dan akhirnya memutuskan Untuk cerita ke ibunya Apa yang dia alami Selama ini Dan dari sinilah Akhirnya si ibu Tekut melakukan pelaporan Melaporkan ke pihak polisi Atas perbuatannya ini Kedua pelaku Harus Mempertanggungjukan perbuatannya Menginap di hotel Prodiopolis Tanjung Jabung Timur Dan keduanya Dijerat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang pendudukan anak Dengan ancaman hukuman 15 tahun Kurungan penjara Itu 15 tahun itu Belum menentukan Apakah trauma korban Sudah selesai Tapi Semoga jerah Semoga jerah ya Dan mudah Dan juga menjadi Pembelajaran Buat kita semuanya Pentingnya untuk Selalu dekat dengan anak Supaya anak mau sharing Mau curhat Dan bisa menceritakan Apa saja Ketika ada hal-hal Yang ternyata terjadi Dan kita tidak mengetahuinya Apalagi masih Anak-anak ya Masih tidak tahu Apakah perbuatan itu Benar atau tidak Masih tentang pencabulan Termasuk di berita terakhir Hari ini di Jurnal Weekend Dimana perkosa Anak kandung Ayah sempat buat Laporan palsu Miris sekali Di 2024 Diawali dengan Berita tindakan Asusila Ini masih di Jambi Masih di Jambi Selengkapnya India Pria berinisial AB Warga Sungai Gelam Kabupaten Mauro Jambi ini Hanya bisa tertunduk lesu Saat digering pihak kepolisian Lelaki 46 tahun itu Di bekuk tim opsional Satres tim Polres Maru Jambi Lantaran diduga Berbuat asusila Terhadap anak kandungnya sendiri Pelaku kini diamankan Di Polres Maru Jambi Untuk menjalankan pemeriksaan AB diduga tega Memperkosa putri kandungnya Yang kini berusia 22 tahun Pada tanggal 1 November 2023 lalu Tidak hanya Pelakukan kekerasan seksual Pelaku juga mendekat Dan menjerat leher korban Dengan menggunakan Kabel setrika Hingga kritis Akibatnya korban Harus menjalani Perawatan intensif Di rumah sakit Kasat reskrim Polres Maru Jambi AKP Jimmy Fernando Menyampaikan Pelaku sempat membuat Laporan palsu Ke Polres Maru Jambi Ia menuduh Tiga orang yang merupakan Paman dan tetangga korban Sebagai terduga pelaku Namun Dari hasil penyelidikan Dan olah tempat Kejadian perkara Ditemukan banyak Kejanggalan Polisi pun kemudian Membawa sejumlah Alat bukti Seperti spray dan tisu Ke laboratorium DNA Kedokturan Mabes Polri Hasilnya Polisi mendapati DNA yang identik Dengan pelapor Atau ayah Kandung korban Meski sempat berdalih Dan mengelabui polisi Pelaku pun akhirnya Mengakui perbuatan Bejatnya Polisi menyebut Tersangka Tiga memperkosa korban Karena tak mampu Menahan hawa nafsu Karena kerap Penonton film Dewasa Pelapor melaporkan Adanya Dugaan Tindak didana Perkosaan Yang terjadi Di rumah korban Alamat yang disebutkan Tadi Setelah melakukan Investigasi dan pengolahan TKP Penyidik dari Polres Moro Jambi Melakukan penyelidikan Yaitu dengan mengamankan Beberapa barang bukti Spray Kemudian Tisu Yang kemudian Barang bukti tersebut Kita kirimkan Ke Laboratorium DNA Kedokteran Yang beskulri Dari hasil Scientific Crime Investigation Kita mendapatkan Kecocokan Atau identik DNA Semen Yang bercampur Darah Yang pada awalnya Kita dunggal Milik orang lain Ternyata identik Dengan Pelaku Semen Dari hasil Pemeriksaan DNA tersebut Kita sudah Menetapkan Tersangka Yang ini Kepada pelaku sendiri Untuk modus pelaku Pelaku ini Sering Menonton video porno Jadi pada Malam tanggal Satu November itu Setelah Pelaku Menonton video porno Pelaku Memasuki rumah korban Yang korban ini Tinggal Di sebelah Rumah korban Pelaku Masuk Rumah korban Kemudian Membuka pintu Dari atas Langsung Mendekat Korban Secara paksa Kemudian Korban berbalik Dijerat Menggunakan Kabel Seperti Di hadapan polisi Pelaku Mengaku tega Memperkosa putri Kandungnya Lantaran Sang istri Sudah Tidak Menarik Lagi Efek Dari Habis Nonton Video porno Kok Kakak Anaknya Yang dilakukan Pada istri Sepontan Memang Sudah Lama Diniatkan Atau Sepontan Jadi Sudah Siap Dengan Konsekuen Yang Akan Dihadapi Dari Bapak Sendiri Kenapa Tidak disalurkan Ke istri Kenapa Tidak Disalurkan Ke Istri Bapak Sendiri Menarik Tidak Menarik Apa Tapi Pelapor Melabui Melapor Itu Gimana Ciritanya Ide Dari Mana Ide Dari Mana Bisa Membuat Rekayasa Melaporkan Dugaan Dilakukan Oleh Orang Lain Atas Perbuatannya Pelaku Kini Harus Menegang Disal Tahanan Polres Muar Ruh Jambi Ia Dijerat Pasal 285 KUHP Dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun Kurungan Penjara Dari Moro Jambi Eko Wijaya Nasional TV Melaporkan Terima Menjadi pelaku, jadi dia lempar batu sembunyi tangan, padahal dia pelakunya. Jadi sebanyak tiga orang yang menjadi korban atau terlapor, padahal tiga orang ini bukan pelakunya. Dan yang menjadi pelaku ternyata adalah yang melaporkan dengan membuat laporan palsu kepada petugas kepolisian. Tidak hanya melakukan kekerasan seksual, pelaku juga mendekat dan menjerat leher korban dengan menggunakan kabel setrika hingga kritis. Ini sudah meninggalkan luka, trauma juga. Jadi lukanya psikis dan fisik ya, mendapat luka dua-duanya. Dan akhirnya korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara tersangka, ini juga teka merah korban, lantaran sangitri sudah tidak menarik lagi. Alasannya sangat tidak masuk akal. Selain itu alasannya ada lagi, tidak bisa menahuan hawa nafsu karena seling menonton film dewasa. Dan kini juga harus mempertahankan perbuatannya ya. Jadi pelaku ini dicerat dengan pasal 285 KUAP dengan ancaman hukuman, 12 tahun kurungan penjara. Kalau tadi 15 sebelumnya ya, ini 12 tahun. 12 tahun, apalagi ini ayah kandung ya. Ayah kandung. Di mana adin urani ayah kandungnya itu? Ini sangat disayangkan juga. Dan lagi-lagi pesan kita itu sama ya. Orang terdekat sekalipun bisa menjadi tindak pelaku, tindak asusila atau pencabulan terhadap korban. Apalagi ini ayah kandung dan ini terjadi di Jambi. Semoga tidak ada lagi tindakan asusila untuk kedepannya dan bisa minim lah, lebih minim lagi dari sebelumnya. Ditekan seminim mungkin. Dan kabar tadi sekaligus, kabar terakhir di Jurnal Weekend hari ini. Oh, kabar terakhir ya, sudah 10. Kabar terakhir, sudah 10 berita. Oke. Jadi untuk Anda, jangan lupa simak terus Jurnal Weekend yang hadir setiap akhir pekan. Saya Afan. Dan saya Najaluna. Terima kasih Anda sudah menyimak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentu dengan berita yang unik. Menarik. Yang kiram di channel Youtube. Nasional TV OVJ. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.